Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Setelah Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang kita tahu, yang sedang mempunyai visi dan misi Untuk membantras apa juga gejala rasuah Tidak kira yang ada hari ini dan yang sudah berlaku dulu Di samping banyak pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari ini pula, dalam satu kenyataan Perdana Menteri tak boleh arah PDRM, SPRM jalankan siasatan Menurut Peguam Kanan Nah, sudah pasti kenyataan ini menimbulkan banyak pandangan Dan sudah pasti kepimpinan pembangkang khususnya Ataupun mana-mana individu ataupun pihak Yang merasakan bahwa Perdana Menteri Yang memberikan arahan kepada PDRM dan SPRM Untuk menjalankan siasatan adalah menyalahgunakan kuasa Sudah pasti kepimpinan pembangkang bersetuju dengan kenyataan Daripada Peguam Kanan Muhammad Hanif Qatri Abdullah Di mana beliau menifatkan kenyataan amaran dikeluarkan Sebanyak tiga kali oleh Perdana Menteri Menjurus salah guna kuasa dan berlaku Campur tangan pemimpin kerajaan Dalam agensi penguatkuasaan Seperti PDRM dan SPRM Kalau benar Apa yang dinyatakan Peguam Kanan ini Dipersetujui Ataupun disokong oleh pihak kepimpinan pembangkang Mungkin Perikatan Nasional Ataupun Mahadir sendiri Kalau antara Muhyiddin Yassin Ataupun kepimpinan PN Dan Mahadir bersetuju dengan kenyataan Peguam Kanan ini Supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak boleh mengarah PDRM dan SPRM Untuk menjalankan siasatan Adakah mereka Takut untuk disiasat Itu pun Kalau Musul-musul Datuk Seri Anwar Ibrahim Bersetuju Dengan kenyataan Daripada Peguam Kanan Satu artikel daripada Biharian.com Perdana Menteri Tak boleh arah PDRM SPRM jalankan siasatan Walaupun mempunyai kuasa eksekutif Datuk Seri Anwar Ibrahim Selaku Perdana Menteri Tidak boleh mengeluarkan kenyataan Yang boleh dianggap sebagai arahan kepada agensi Penguatkuasa Untuk mengambil tindakan undang-undang Seperti siasatan terhadap kes jenayah Atau salah laku rasuah Namun kita tahu Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Kita dapat lihat banyak saja Pendedahan daripada SPRM Banyak saja sindiket Yang ada juga ditumpaskan Bahkan Kerajaan yang memimpin dulu Yaitu Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Dan juga sebagai pengurusi Perikatan Nasional Pada akhirnya Berhadapan dengan empat Pertuduhan di mahkamah Jadi adakah di sini kita dapat lihat Bahwa apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Benar Dan apakah Amaran dari Perdana Menteri Yang mengarahkan SPRM dan PDRM Untuk menjalankan siasatan ini Menjadi satu Mimpi ngeri Ataupun satu ketakutan Yang dialami Oleh kepimpinan PN Kalau Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Dan kepimpinan PN Pembangkang Dan termasuk Tun Mahathir Bersetuju dengan kenyataan Daripada Peguam Kanan ini Dalam artikel ini Beliau berkata Peguam Kanan itu Berkata Meskipun Anwar Mempunyai bidang kuasa eksekutif Ia tidak tertakluk Dalam perihal Pelaksanaan Tindakan Perundangan negara Sekiranya Salah laku jenayah dikesan Ia akan dimulakan Dengan aduan pertama Oleh mangsa Atau pihak terbabit Seperti agensi Kementerian Kepada pihak berkuasa Bagi jenayah kekerasan Aduan itu Kepada SPRM Manakala jenayah Kepada PDRM Manakala jenayah rasuah pula Aduan terhadap SPRM Daripada akhirnya Kita dapat lihat Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Banyak saja Pendedahan SPRM Yang mengejutkan ramai Apa komen anda Saudara-saudara Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan Butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Seperti yang kita tahu Banyak sahaja Musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang cuba Menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Cuba memalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim Namun pada akhirnya Hakikatnya Kita dapat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Tetap berdiri teguh Memerintah Dan juga tetap menjadi Perdana Menteri Yang terbaik Saudara-saudara Kita dapat melihat Bahawa Antara musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim Iaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Bahkan Kedua-dua Pemimpin ini Ikon negara ini Di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan juga Tun Mahathir Yang juga Berdepan di mahkamah Berkaitan dengan Saman RM150 juta Tun Mahathir Akhirnya Saudara-saudara Apa yang dilakukan Tun Mahathir adalah Menyertai Perikatan Nasional Bahkan Kempen pun Bersama Perikatan Nasional Dalam satu artikel Daripada Malaysia Kini Yang menarik Minat saya Untuk berkongsi Dengan Anda semua Dari Kelantan Ke Selangor Mahathir Sertai Hadi Satukan Melayu Ada juga kata Setelah Selesainya Pilihan Raya Umum Ke-15 Dengan Kekalahan yang Amat teruk Tun Dr. Mahathir Beliau Perlu Letak jawatan Beliau Perlu berhenti Di dalam Kancah politik Dan fokus kepada Menjadi negarawan Tetapi Akhirnya Di umur Di usia Tun Mahathir 98 tahun Tetap Menjadi Salah satu Ahli politik Yang menjadi Perhatian Ataupun Menarik Minat ramai orang Menarik perhatian ramai orang Akhirnya Beliau masih Egresif Memusuhi Membangkang Kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada akhirnya Ada yang kata Tun Mahathir Menyertai PN adalah Untuk Menyelamatkan Diri Namun Sedera-sedera Kita dapat Melihat Tun Mahathir Yang sudah Kalah teruk Pada pilihan Raya Umum Ke-15 Tidak mampu Berbuat apa-apa Tetapi Menyertai Perikatan Nasional Dalam artikel Ini Daripada Malaysia Kini Dari Kelantan Keselangor Mahathir Sertai Hadi Satukan Melayu Menjelang Permulaan Kempen 6 Pilihan Raya Negeri Pada hujung Minggu Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Dan Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang Memilih Selangor Kubu Pakatan Harapan Sebagai Pentas Penampilan Bersama Kali Kedua Mereka Hadir Sebagai Tetamu Pada Town Hall Bicara Negarawan Dan Agamawan Untuk Rakyat Malaysia Di Dewan ICT Convention Center ICT Central Walk Desia Alam Kedua-Dua Mereka Mengingatkan Orang Melayu Islam Tentang Kepentingan Undi Mereka Untuk Menuntut Semula Kuasa Politik Ditanya Mengenai Kebimbangannya Terhadap Orang Melayu Mahathir Mendakwa Bahwa Semangat Pemurah Masyarakat Itu Membawa Kepada Kepada Keadaan Semasa Apabila Masyarakat Bukan Melayu Menuntut Hak Keatas Negara Yang Asalnya Milik Mereka Inilah Yang Berlaku Hari Ini Dakwa Mahathir Yang Bersama Hadi Dalam Panel Yang Dianjurkan Oleh Sekretariat Proklamasi Melayu Yang Dipimpinnya Serta NGO Berkaitan PAS Geng Ustaz Saudara-saudara Adakah Disini Tun Mahathir Yang Mengikuti Kempen Pilihan Pas Dari Kelantan Keselangor Mahathir Sertai Hadi Adakah Dengan Ini Dimana-mana Pun Hadi Pergi Tun Mahathir Akan Bersama Dengan Hadi Awang Walaupun Kita Tahu Bahawa Ada Sejarah Yang Sudah Didedahkan Oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim Dimana Mahathir Ini Membenci Pas Dulu Tetapi Kononnya Pas Sudah Memaafkan Dan Akhirnya Mereka Berjuang Bersama Hari Ini Adakah Disini Mungkin Sajalah Ada Pandangan Daripada Ramai Orang Ataupun Dari Netizen Ataupun Dari Seseapa Secara Peribadi Adakah Disini Tun Mahathir Diperalatkan Digunakan Untuk Kempen Ini Mungkinkah Digunakan Saja Untuk Pengaruh Beliau Sebagai Bekas Perdana Menteri Sebagai Peneraju Ataupun Penaja Penaja Proklamasi Melayu Pada Kini Saudara-saudara Dari Kelantan Keselangor Mahathir Serta Ihadi Apapun Komen Anda Saudara-saudara Mungkinkah Mahathir Benar-benar Mahu bersama Pas Untuk Memenangi Pilihan Raya Negeri Pada Kali Ini Ataupun Seperti Yang saya Cakap Mungkin Diperalatkan Tapi Itu Hanyalah Persoalan Saudara-saudara Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya